Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri disini Apa kabar kalian semuanya? Ya, aku harap kalian semuanya, para subreker aku Yang lagi nonton video ini, yang lagi ngeklik video ini Dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Termasuk orang-orang yang kalian sayangi Orang-orang yang kalian cintai Orang-orang yang terkasih di hati kalian semuanya Alah, amin 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 ya Rabbal Alamin Kali ini aku kembali lagi menyapa kalian semuanya Karena hari ini aku bakal nge-reaksiin Video yang baru banget keluar ini Fresh from the oven Oh, karena ini baru banget dikeluarin Cover terbaru Selfie Yama featuring Onchi sama Enda dari Bungu Ben Dan aku yakin kalian semuanya Selfie Ta ataupun siapapun aja yang sempet ngintip nih Instagramnya Selfie Pasti tau nih kalau Selfie udah beberapa Satu bulan yang lalu, satu bulan lebih kayaknya Pernah supling bareng Enda sama Onchi Nyanyiin lagu Aku penasaran banget ini Gimana lagu Cinta Dalam Hati ini dinyanyiin sama Selfie Apakah bakal keluar nih Jemima Challenge Yang sempet ngehit beberapa waktu yang lalu Yang kayak gini nih Dan izinkan aku Memeluk dirimu Kalau gak salah sih seperti itu ya Jemima Challenge ya Apakah Selfie bakal keluar seperti itu Atau Selfie tetap dengan jalurnya sendiri Dengan gaya bernyanyinya sendiri Nah, langsung aja kita tontonin yuk Selfie Yama, Fit Onchi sama Enda Nyanyiin lagu Cinta Dalam Hati Tapi sebelum itu buat kalian semuanya Yang belum ngeklik subrek di bawah ini Buruan, pencet tombol subreknya Jadilah subreker aku Biar aku semakin semangat Nge-reaksiin semua video-video yang kalian minta Buat aku reaksiin ya Dan jalan-jalan ke Instagram aku At Ailu Fikri underscore KDI Kalian boleh DM disana lagu apa aja yang pengen aku reaksiin ya Langsung aja kita tontonin selfie Yama Onchi sama Enda Cinta Dalam Hati Cinta Dalam Hati Ada serak-seraknya Tapi yang paling aku suka disini Enak-enak-enak-enak-enak Lembut banget Biar pun ada serak tadi pas bagian awalnya Tapi pas Hei hei Yang hand voice-nya itu Lembut, empuk Aduh enak-enak Manis banget Yes, kalian bisa denger ini Selfie Ini kan aransemennya tuh akustikannya Tapi aku salut disini selfie Mungkin buat kalian Kalian fansnya selfie Akan tau banget ini selfie nyanyinya Seperti apa Disini selfie nyanyi Masih ada Dangdutnya Kalau bisa denger yang Ada sedikit tarikan-tarikan Dangdut yang dikeluarkan selfie disini Apakah itu salah? Nanti kita bahas Setakatunya enak banget Terus nyanyi sambil ngeluarin nafas Dalam hidupmu Di patah-patah ini Bikin setakatuh Itu nyanyinya Garing banget suaranya Garing tuh garing enak ya Bukan garing-garing gak enak Renyah gitu suaranya Ada onci ngambil harmonisasinya disini Enak banget Apa ya Balance banget semuanya Ini live kan ya Gak direkam duluan Dan Nafasnya semuanya sama Pengambilan-pengambilan itu Semuanya sama Stocknya sama gitu Alunan-alunan nge-selfie enak banget Ada alunan-alunan seperti itu Dimainkan sama selfie Dan itu nambah lagunya Terus semakin kayak Karena ini akustik Dan Sa 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 Gitu Hai Kalian bisa dengar disitu Ada sedikit cengkok disitu dikasih selfie Lagunya Pop tapi ada bikinan lho Kita tunggu aja nanti Ini selfie masih bernyanyi dengan gayanya sendiri Aku dari tadi dengar memang banyak banget Ada stakatonya Ada Tarikan-tarikan dangdutnya Terus Apa ya Kayak alunan-alunannya tuh memang selfie banget Bener-bener di lagu ini selfie bener-bener mainin stakato-stakato nya yang biasa selfie itu nyanyi jarang ya menggunakan stakato Tapi ini tuh dengan stakato-stakato nya itu nambah Nambah enak di lagu ini Kan biasanya saya tuh nyanyi tuh Pam 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 Langsung-langsung gitu aja Bisa gak pake tap 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 gitu Ini bakal apa nih Udah mulai ada bridgingnya nih Karena tadi ada cengkok sedikit selfie tetap ngularin cengkoknya Gak pernah ketinggalan nih cengkok Tadi aku pikir nih jujur ya Jujur ya tadi aku pikir Masih awal-awal kan Memang gaya bernyanyinya pop gitu kan Gaya bernyanyinya Tapi Tarikannya Ada sedikit dikasih sama selfie Setuhan dangdut tadi masih di awal-awal ya Dari Baik pertama sampai rap itu Tarikannya tuh ada sedikit dimasukin dangdut Sat 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 Lenggok-lenggok dangdutnya tuh ada Nah ternyata disini Bener-bener dijadiin lagu ini tuh dangdut Dangdut dengan dangdutnya selfie yang keriting banget Jujur aku gak nyangka banget Ini lagu endingnya Bukan ending ya Masih Masih setelah rap pertama ini pengulangannya Dibikin dangdut Jujur aku gak nyangka banget Ini tiba-tiba cegreng gitu Ngebom dangdutnya Ini adalah andalannya selfie Selamanya Cengkoknya banyak banget Gila cengkoknya Oh my god Oh my god Oke Untuk saat ini Jemimah Challenge terlupakan dari otak aku Gimana tadi selfie tadi cengkoknya Aduh hai Beneran ini Banjir cengkok Ini lagi musim hujan Kalau orang banjir air Ini banjir cengkok Dibikin sama selfie lagu ini Asli Asli Ini banyak banget cengkoknya Parah Banyaknya parah banget cengkoknya Jujur Aku jujur Aku gak bisa ngikutin cengkoknya selfie di lagu ini Apalagi bagian barusan ya Gak bisa aku ngikutin Pintar banget Maksudnya kan Sekejap saja Tapi dia Sekejap saja Dia ambilnya di bawahnya Terus dikasih cengkok Itu Bikin kita gak bosan sih ya Misalkan Ini dengan aku Memeluk dirimu Sekali ini saja Dan biarkan rasa ini Lagi ya Untuk Sekejap saja Biasanya kan disitu ya Kalau ini Dan biarkan Dada 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 Dia bikin selfie Mainnya ke bawah gitu Smart sih Kalau aku bilang Smart banget Enak banget Disitu dimasukin sama selfie Hummingnya Dandud Hummingnya beda Sama yang pertama tadi Awal tadi Hummingnya agak Pop Tapi ini Hummingnya Dandud Kok dua jadi Dandud Dandud banget Hummingnya Oke 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 Ini kolaborasi Antara selfie Yama Sama Onci Sama Enda Wow Wow Aku bilang Ada Faktor surprise Disini Ada Hal kejut Disini dimasukin sama selfie Aku pikir Karena akustikan Santai Apalagi ini lagu band Gitu kan Ya palingnya Selfie Menchallenge diri dia Dengan nyanyi lagu Pop Band Gitu kan Gak akan memasukkan unsur Dandud sama sekali Tapi ternyata Selfie memasukkan unsur Dandudnya disini Dan tadi aku bilang tadi Di awal ya Saat saya Selfie Nyanyiin lagu ini Pop kan Tapi dia masukin Cara bernyanyi yang agak Dandud Apakah itu salah Aku bilang itu gak salah Kalau buat aku nih ya Pribadi aku Karena apa Penyanyi Dandud Harus punya identitas Itu adalah identitas kita Sebagai penyanyi Dandud Jadi biarpun kita nyanyiin lagu pop Tetap Biarpun gak dikasih cengkok Kasih tarikan-tarikan Dandud Sedikit aja Tetap Untuk nunjukin identitas kita Itu adalah penyanyi Dandud Buat aku gak salah sih Aku Banyak Lihat dari Baike Baike Nurjana Nyanyiin lagu Band Lagu pop Tetap akan dimasukin Dandud-dandudnya Sama dia Biarpun gak bercengkok Tapi Ruh Dandud Sama tarikan-tarikan Dandud itu Baike itu akan dimasukkan Sama Baike Dia gak menghilangkan Kalau Baike itu adalah Seorang penyanyi Dandud Identitas dia sebagai penyanyi Dandud Itu gak dihilangkan Nah sama banget sama Selfie nih Selfie nyanyiin lagu pop ini Di sini Di lagu ini Dia tidak menghilangkan Identitas dia sebagai penyanyi Dandud Sama sekali Dia nyanyiin Dengan gaya Dandudnya Dan Ternyata Setelah rap pertama Bar Dirubah Jadi nyanyinya Jadi Dandud Dan itu tuh Dandud banget Bener-bener super banyak Cengkoknya Banjir Cengkok Ini musim hujan Banjir air Dia banjir Cengkok Dan ini lagu jadi Gayanya Selfie Dia tidak miru Jemima Challenge Atau Cara-cara bernyanyi Orang-orang terdahulu Nyanyiin lagu ini Dan ini Selfie nyanyi Dan gayanya sendiri Originalitas dia tuh Bener-bener keluar banget Di lagu ini Gak ngikut-ngikut Siapa-siapa Keren Enak banget Ini aku akan tunggu lagi Kelanjutannya Kemungkinan bakal ada lagi Selfie Featuring siapa lagi Jadi buat kalian semuanya Kasih informasi ke aku Lewat Instagram aku Atagilvikri underscore KDI Dan jangan lupa juga Buat kalian semuanya Langsung Tombol subscribe-nya di bawah Jadi sub-breaker aku Biar aku makin semangat Nge-reaksiin video-video Yang kalian minta Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye